Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam silaturahmi bersama Beko Asli Terima kasih yang sudah melihat di video sebelumnya Bagi yang belum silahkan langsung saja Tak perlu ragu silahkan kunjungi di profil Beko Asli Terima kasih Yang diketahui musim kemarau dan musim hujan Pertanyaannya bagaimana kereta cepat bus seaman di musim hujan Baik, penjelasan PT KCIC Memasuki musim hujan PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC Memastikan keamanan kereta cepat bus Sejumlah upaya telah disiapkan untuk mendukung hal itu General Manager Covrite Sekretari PT KCIC Eva Syairunisha mengatakan KCIC memiliki berbagai instrumen Untuk melindungi kereta cepat dari bahaya Seperti disaster monitoring sentral Sensor pendeteksi ancaman keselamatan Sensor pendeteksi ancaman keselamatan seperti benda asing di sepanjang fase Dan disaster monitoring terminal di Tegaluar sebagai pusat pengelola data kebencanaan KCIC juga memiliki pusat pengelola data yang lengkap dengan perangkat canggih Memantau dan mengelola semua aspek keamanan Ini adalah komitmen kami Untuk memberikan kontrol yang ketat Atas situasi apapun yang mungkin terjadi Ujur Eva Dalam keterangan yang dikutip pada Sabtu 11 November 2023 Eva menyebut kereta cepat WUS juga telah didesain Untuk mampu beroperasi optimal di negara 4 musim maupun negara 2 musim Melalui sensor-sensor terkait hujan dan petir yang terpasang Konstruksi maupun KCIC 400AF Telah disesuaikan dengan kondisi iklim tropis yang ada di Indonesia Untuk mendeteksi ancaman dari hujan KCIC telah memasang sensor sepanjang 20 km di sepanjang fase Alat sensor tersebut akan mengirimkan data terkait intensitas hujan ke pusat kendali Jika curah hujan yang terdeteksi berpotensi menimbulkan ancaman Maka tindakan mitigasi pun dapat segera dilakukan Salah satunya melalui menurunkan kecepatan maksimal perjalanan Kata Eva Selain mampu mendeteksi hujan untuk melindungi dari bahaya angin kencang Terdapat 17 unit sensor yang dapat mengukur arah dan kecepatan angin KCIC juga telah dilengkapi dengan sistem perlindungan petir yang konferensif Untuk meningkatkan keamanan perjalanan saat terjadi sambaran petir Dalam hal konstruksi Kata Eva KCIC akan terus memastikan bahwa jalur kereta cepat memiliki drenase yang baik Sehingga tingginya curah hujan tidak akan membahayakan jalur kereta cepat Jalur kereta cepat sendiri terdiri dari 82,7 km jalur layang 42,7 km jalur di atas tanah Dan 13 terowongan dalam total panjang terowongan 16,8 km Seluruh prasarana pada jalur kereta cepat wus dipastikan dalam kondisi yang andal Dan siap menghadapi musim hujan ini Ujur Eva Selain itu Semua jalur yang dilewati oleh kereta cepat telah dipasang pagar pengaman Guna menjaga kebersihan dan keamanan jalur dari orang-orang atau hewan Menurut Eva Hal ini penting mengingat adanya peralatan listrik bertegangan tinggi di sekitar lokasi Dan kereta cepat akan berhenti secara otomatis jika terdeteksi keberadaan benda asing Orang atau hewan di jalur Demi menjaga keselamatan Untuk meningkatkan pengawasan KCIC juga telah memasang susi tipi di sepanjang jalur Dan menyiagakan petugas untuk pengamatan langsung di lapangan Melalui langkah tersebut Dimungkinkan melakukan respon yang cepat terhadap situasi darurat Dan mendeteksi jika ada pergerakan benda asing atau hal lain yang membahayakan keselamatan Dikutip dari sumber media Tempo.co Baik, sahabat Beko Asli terima kasih banyak Kestiaannya sampai detik sekarang Sahabat Beko Asli yang baru saja menemukan channel Beko Asli Silahkan subscribe Jangan lupa like, share, and comment Dan tak lupa mengaktifkan notifikasinya Agar mendapatkan video terbaru dari Beko Asli Terima kasih kebersamaannya sahabat Beko Asli Salam Beko Asli Rabu 15 November 2023 Jangan lupa like, share, and subscribe 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 Terima kasih telah menonton!